ke acara ulang tahun Kabupaten Bandung Barat kita seru-seruan disana dan kita pecahkan disana bakal ada kejutan apa ya ya enggak tahu oke jam berapa ini warni ya oke ya bagus ya aduh ini top sekali kalau mau masak-masak nanti bibi bisa bibi sama aja kan ada suara nyanyi mimin channel berbagi cerita sedang bersama dengan beberapa yang akan tampil malam sebentar di hut ke enam belas lima belas maaf Bandung Barat dan salah satu atau dua dari mereka ini saya temui di ruang pakai up make up maksud saya kesan-pesannya dong untuk Rizky Febian kekasih Mahalinir Harja atau nenggini yang akan tampil malam sementara di Bandung Barat ini ya ya mungkin ada sepatan dua kata bagi mereka baik karir maupun hubungan asmaranya nah yang kita tahu nih di kan pasangan milenial terbucin ya udah lima bulan ya udah lima bulan ya mereka pacaran 7 Februari ya 7 Februari jadi lima bulan depan ya oh lima bulan depan harapannya mungkin satu per satu bisa dijelaskan harapan dan kesan mereka di memasuki lima tahun perjalanan atau kesan cinta mereka lima tahun? lima bulan lima bulan juta imin lebih lama lebih bagus ini kan ngobrol satan ya lima tahun sampai berlanjut terus sampai ke nenek sampai ajal menjemput malam sebentar akan tampil di Bandung Barat ini jam 9 malam sesuai dengan skidu dari pemerintah se-tempat atau pihak penutia mungkin ada pesan-pesannya untuk Rizky Febian yang akan tampil di Tetangga kampung halamannya Karena Rizky Bibi kita ketahui orang Bandung juga Cuma tinggalnya di Cimahi Oke silahkan mungkin dari Mbak Siapa dulu? Jadi buat kakak Rizky Bibi Tetap semangat Melatih vokal juga Agar supaya sebentar dalam perform nanti Tidak belebet-belebet Ya Emang latihan itu penting ya Dalam mempersiapkan diri Nantinya di konser nanti Apalagi kan mau dihadiri sama banyak orang Tapi kalau kualitas suara dari Rizky Bibi sudah tidak diragukan lagi Betul banget Nah yang pastinya selain dari kesehatan Tapi juga dari mental ya Apalagi saat ini kan Ya walaupun masih di masa pandemi COVID Tapi kan sekarang udah mulai banyak orang nih Jadi siap-siap konser Agbar lagi sebentar Nah pokoknya yang terbaik the best lah Dan juga buat penonton Jangan lupa terus menerapkan protokol Penjagaan COVID-19 ya Dan paling mengejutkan lagi Pada tanggal 19 Juni Kalau nggak salah hari Rabu Rizky Bibi akan tampil di kampung halaman Kekasihnya Mahalini Raharja Mungkin ada harapannya ke mereka saat manggung nanti Mereka maksud saya Rizky Bibi dengan tim Karena Mahalini Raharja kemungkinan ikut Kemungkinan juga tidak Karena diketahui mereka ini Jadwal aktivitasnya pekerjanya cukup pada Apalagi diketahui saat ini Mereka lagi syuting juga Gimana sih Kalau misalnya nanti tampil di Bali Karena kan ini udah pacaran ya Dulu 2019 belum pacaran Udah penontonnya Raharja Jadi mau tampil di depan mertua ya Ya Kalau apa sih Pastinya malu Gimana sih tapi sengal Jadi gimana sih Kalau Kak Rizky Bibi-an Gimana perasaannya Pasti deg-degan kan Tapi Do the best lah Ya bener banget Dan tentunya selain dari keluarga ya Boya Ini pasti momen yang sangat spesial Buat Kak Iki Karena Kan sebelumnya di 2019 Udah banyak banget orang nih Tapi masih belum pacaran sama Mahalini Betul Tapi ini pas ke Bali Sudah ada pacarnya Ya pacarnya orang Bali juga Ya tentunya banyak persiapan yang harus disiapkan Dan Kalau dari aku nih Aku pengen banget Kak Iki tuh harus belajar bahasa Bali Ya Dan cuma sedikit-sedikit Ya kan Segetik-getik Segetik-getik Kalau orang Sunda ngomong segetik-getik Oh segetik-getik Lebih meresap nih Meresap nih Apalagi bersama keluarga dari Kakak Mahalini Kalau kayak orang Sunda kan dibilangnya Sampu Rasun Kalau orang Bali Oh ya harus belajar lagi Iya Asti pur ya Iya Asti pur ya Supaya Supaya mertua juga melihat Wah kan keren gitu kan Melihat perusaha dari Rizky Fabian yang ingin mendapatkan Mahalini Dengan cara Wow Menghapal-menghapal kata-kata yang Susah juga kan Siapa tau selain dari lagu-lagunya Kak Iki Sempurna cerita Sempurna Ada kisah sempurna Kisah sempurna Dan Mahalini Bisa Translate dalam bahasa Bali Atau bisa juga nih Nyanyi pakai Asal Bali ya Ya Mudah-mudahan Terakhir harapannya mungkin kepada para fans mereka Untuk ajakanlah supaya mereka nonton Mungkin yang belum kenal Dalam arti kata Calon dan penggemar setianya Silahkan Sambil di closing ya Oke siap Jadi untuk para fans Fans dari Kak Iki dan Mahalini Semoga tetap solid Dan terus mendukung mereka berdua Karena mereka bro ini Public figure yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia Dan tentunya jadi penonton millenial ya Untuk dirinya Dan Kawal terus sampai sah Amin ya Amin Beda iman tapi satu amin Amin Oke Makasih Bye 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 Yo pokoknya jangan lupa datang ya Sampai bertemu nanti ya guys Aku pakai masker Mana masker ya Bintu Ini aja deh 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 Pengen nonton konser Mahalini gimana caranya Lihat dong di panggungnya Lini Di add panggungnya Lini Kalian bisa cek semua tentang info-info tangga-tangga Lini manggung kapan aja Terima kasih banyak yang udah nonton Jangan lupa di like, komen, dan di subrek Ya terima kasih